Pemirsa Komisi Pemilihan Umum bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Kabupaten Bandung melakukan safari ke masing-masing rumah pemenangan calon bupati dan wakil bupati Bandung. Dalam kunjungannya, TPU dan Forkopimda diminta untuk menjaga netralitas ASN dalam jalannya pilkada. Komisi Pemilihan Umum bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bandung melakukan safari ke masing-masing rumah pemenangan calon bupati dan wakil bupati Bandung. Kunjungan tersebut dimaksudkan guna mensosialisasikan surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor 465 soal petunjuk teknis kampanye. Yang harus dilakukan tim pemenangan serta pasangan calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19. Selain mengingatkan komitmen petunjuk teknis kampanye sesuai protokol kesehatan, dalam kunjungan tersebut pun KPU memperlihatkan contoh surat suara yang akan dipergunakan dalam kegiatan pencobosan nantinya. Mengajak Forkopimda dan Wawaslu untuk bersilaturahmi kepada pasangan calon di sekretariat pasangan calon. Maksud dan tujuannya adalah tentu selain silaturahmi kita mensosialisasikan surat keputusan KPU RI nomor 465 tentang juknis kampanye. Kemudian yang kedua, pada event ini kami mengingatkan kembali komitmen kita semua untuk pasuh pada protokol kesehatan. Sementara itu calon bupati Bandung nomor urut 3 Dadang Supriyatna menyatakan kesiapannya berkomitmen untuk melakukan kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku seperti memperketat protokol kesehatan. Kunjungan KPU dan Forkopimda Kabupaten Bandung tersebut merupakan rangkaian kegiatan KPU guna menciptakan pilkada Kabupaten Bandung yang damai, aman, dan sukses. Yona Kurniawan, Bandung TV